Intro Oke semua, kembali lagi di channel saya Vito Danang Satu-satunya varian Toyota Corolla yang masuk ke Indonesia adalah Toyota Corolla Altis Sedan Padahal di luar sana Toyota Corolla terdiri dari bermacam-macam bentuk yang berbeda Di antaranya Toyota Corolla Sedan, Toyota Corolla Hatchback, Toyota Corolla Estate atau Station Wagon Toyota Corolla Altis dan yang terbaru Toyota Corolla Cross Berdasarkan ukuran sendiri, Toyota Corolla Cross memiliki ukuran yang berada di antara Toyota C-HR dan Toyota RAV4 Nah, untuk lebih lengkapnya lagi tentang mobil ini, mau tahu seperti apa, mari kita mulai 1. Eksterior Toyota Corolla Cross memiliki desain yang jauh berbeda dari Toyota Corolla Altis Hal ini dikarenakan Toyota Corolla Cross ingin terlihat lebih SUV bukan sedan Sehingga ia memiliki grill yang lebih besar agar seolah-olah terlihat lebih gagah Ground clearance yang lebih tinggi Dan over fender plastik untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah crossover Kalau soal lampunya, mobil ini memiliki lampu yang sudah cukup canggih Karena telah menggunakan headlamp proyektor LED Dilengkapi dengan DRL Begitupun juga dengan lampu belakang yang telah dilengkapi dengan lampu full LED Dan bentuk lampunya ini enak dilihat 2. Interior Toyota Corolla Cross memiliki desain interior yang sangat mirip sekali dengan Toyota Corolla Altis Namun, bedanya terletak pada pemilihan warna interiornya yang berwarna merah marun Sedangkan Toyota Corolla Altis menggunakan warna hitam 3. Mesin Toyota Corolla Cross menggunakan mesin yang sama persis dengan Toyota Corolla Altis Hybrid Atau Toyota C-HR Yaitu mesin hybrid berkapasitas 1800 cc berteknologi Atkinson Cycle Yang menghasilkan tenaga 94 HP dan torsi 142 Nm Yang dihasilkan di RPM 3600 Tenaga tersebut tentunya belum ditambah dengan motor listrik tambahan Yang dapat menghasilkan tenaga 71 HP dan torsi 163 Nm Namun, karena bobot Toyota Corolla Cross yang lebih berat dibandingkan dengan Toyota C-HR Maka bisa dipastikan akselerasinya akan sedikit lebih lambat 4. Fitur Secara soal fitur, kemungkinan besar fitur yang ada di Toyota Corolla Cross Hampir sama dengan fitur yang digunakan oleh Toyota Corolla Altis Hybrid Mulai dari Toyota Safety Sense yang terdiri dari Automatic High Beam, Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, dan Land Tracing Assist Mobil ini juga telah dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring Salah satu penanda mobil mewah di Indonesia adalah Sunroof Dan mobil ini telah memilikinya Kalau untuk fitur keselamatan, mobil ini telah dilengkapi dengan 7 airbag Tersedia juga Apple CarPlay di mobil ini 5. Akomodasi Secara dimensi, Toyota Corolla Cross memang masih di bawah Toyota RAV4 Namun, lebih besar jika dibandingkan dengan Toyota C-HR Sehingga kalau urusan kabin dan bagasi, Toyota Corolla Cross masih lebih baik jika dibandingkan dengan Toyota C-HR Namun, kekurangannya terletak pada kelincahan Toyota Corolla Cross yang sedikit di bawah Toyota C-HR Tapi ya, karena ini sudah pakai platform TNDA, handlingnya pasti masih cukup stabil 6. Harga Sayangnya, sampai video ini dibuat Masih belum diketahui secara pasti berapa harga dari mobil ini Dikarenakan belum masuk Indonesia Namun, untuk di Thailand, harga mobil ini mulai dari 989 ribu baht Atau setara 457 jutaan rupiah Hingga 1,199 juta baht Atau jika dirupiahkan menjadi 551 jutaan rupiah 6. Kesimpulan Kesimpulannya, mobil ini sangat menarik untuk dinantikan Mengingat, jika kita melihat Toyota C-HR, mobil tersebut kurang laku di pasaran Dikarenakan dinilai overpriced oleh masyarakat Semoga saja mobil ini tidak bernasib yang sama Nah, sekian saja untuk video kali ini Kalau kalian suka, bisa tekan like Kalau tidak suka, di dislike saja Jangan lupa juga untuk komentar positif Supaya channel ini terus berkembang Kalau kalian merasa video ini tidak ada faydahnya Anggap saja sebagai hiburan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!